Jangan lupa kita bersyukur baca bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum bosku ketemu lagi di channel momen jalanan Semoga akhirnya bosku dalam keadaan sehat-sehat aja dan tercetilancar Kali ini kita berada di Tapanuli Selatan Ataupun disingkat dengan tapsel Ditanjakan batu na dua bosku Menurut keterangan yang kami terima ada satu unit truk yang membawa alat berat bosku melintasi tanjakan batu na dua ini Alhamdulillah supir selamat bosku dalam insiden ini Menurut keterangan supir yang kami terima truk ini mengalami rusak pas di tanjakan bosku Tadinya truk ini dari Medan bosku menuju kota tapsel bosku Dan pada akhirnya di lokasi tanjaan ini truk ini tidak berfungsi bosku ataupun mesinnya mati Dan pada akhirnya supir pun menyuruh kernek turun untuk memeriksa dinamo startnya bosku Namun tiba-tiba saja truk ini meluncur kencang sampai terjun ke jurang ini bosku Jurang ini sangat dalam bosku Perkiraan bos sekitar 20 meteran gitu Tanjakan ini memang sangat ekstrim bosku Dikernakan sudah menanjak dan berliku pula Menurut keterangan warga yang kami terima Sering sekali terjadi insiden kecelakaan laga tunggas di jalur tanjakan ini bosku Dikernakan tanjakan ini sangat panjang Harus penuh ekstra hati-hati untuk melewati jalur ini bosku Simak terus bosku Jangan di skip, jangan dilewati Biar tidak gagal paham Dan jangan lupa dukung terus channel momen jalanan Dengan cara mengklik tombol subscribe Agar dapat terus video-video terbaru dari channel momen jalanan Mari kita simak bosku penjelasan supir truk Yang selamat dari maut bosku Nah mengenai kejadian sebenarnya Apapun terjadinya kronologisnya Biar masyarakat bisa percaya berita yang sebenarnya Faktanya Silahkan Pak Petit Kemarin waktu hari Kamis itu Sekitar jam 2 lah Sore kan Terjadilah kerusakan mobil kami di atas Tuh Simak sampai itu Sekitar 300 meter lah dari kejadian ini Di atas Kerusakannya tuh Bot kopling tuh putus Sehingga kami berhenti lah Kami menangilah dulu Bot kopling tuh Selesai kami menari bot kopling itu Kami start mobil Posisi baterai tekor Jadi gak mau start Kami ambillah baterai dari Alat berat Sebeko itu Gampur Tampil satu biji Kita jemperkan lah ke Mobil kita Nah setelah di start lagi Masih Masuk pesneleng Padahal handle di atas tuh pray kan Kita pun heran Kok bisa kejadian seperti itu kan gitu Kita ulangi lagi Kita praykan lagi Handle tadi Nah kita praykan lagi Dibilang sama kawan tadi Dibawa Coba lagi bang Katanya Nah kita start lagi Rupanya dinamustadnya lengket Masih setat lengket pula Dinamustad itu Sehingga terputar lah Roda angin Dan memutar Roda ban Sekuat mungkin dia lari Seperti ada yang mengendalikan ya bang Seperti ada yang melarikan Mendorong Iya 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 Kira-kira diperkirakan lari itu Ada sekitar 50-an larinya 50 km kerja Sementara posisi bang Di dalam bang ya Sementara posisi saya di dalam Sedirian 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 Nah kawan ini Memang di samping dia Iya 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 Jadi dia ketinggalan lari-lari lah dia Iya iya Kejar aku Oh berarti posisi kawan ini di luar Di luar Di luar mobil Di luar mobil Kalau seandainya pun dia di kolom Mungkin dia kena juga Gila sih Itulah sayangnya Allah Tadi sama kali Iya masih diberikan Allah kesempatan Jadi nggak bisa dikendalikan Karena mati fungsi Mesin nggak hidup Posisi turunan ya Posisi turunan Iya iya Mesin nggak hidup Di pijat Close Di pijat Rim Nggak mau berhenti Power steering mati Itu Kita kendalikan Seperti mungkin Dengan penaga manual Nah kenapa terjadi Bisa masuk ke curang Kita menghindari Salah satunya Supaya tidak ada korban Karena Sebaik kita turun Sekitar 200 meter Disitulah ada Dua orang wanita Mengendari sepeda motor Nah Itu tuh bayang sama kita Kalau kita tabrak Pasti hancur Ini perubahan itu Dan Kalau memang dia ketabrak Dia hancur Di depan kita ada lagi Beberapa kendaraan Yang akan kita gas juga Di situ posisi ada Mobil orang naik Dengan muatannya CBO Dan di belakangnya Ada mobil-mobil kecil Yang sedang mengikuti Mobil CBO tadi Nah berpikir panjang Sambil Bukan berpikir panjang Dibilang berpikir cepat lah kita Kita hindari lah Sepela motor tadi Kita pulut ke kanan Akhirnya Lurus aja Masuklah ke curang Dengan posisi mobil Yang tidak bisa terkendali ya Dengan posisi mobil yang tidak bisa Tidak bisa direm Tidak bisa di apa-apain lagi Jadi jangan Jangan menganggap Mobil ini normal Mobil ini Tapi posisinya mobilnya hidup ini Mati Mati Posisi mobil mati Mesin mati Hanya dinamun stat yang lengket Dan roda yang berputar kencang Kalau orang awam Dijelaskan itu Tidak paham Tapi kalau orang otomotif Dia paham Otomotif, mekanik Itu paham Orang awam Bapak sudah akan Jadi Saudara-saudara Itu semua Memang Musila Bukan kecerobohan Seorang supir Karena kita sudah Berputar hati-hati Mobil sudah kita ganjal Tapi karena kekuatan Dinamun stat lengket Ganjal pun terpanjat Itu ganjal ada bang Sampai terpanjat ganjal itu Sehingga mobil itu Laju kencang Tidak bisa terkendali lagi Dan kita hanya berpikir Supaya tidak ada korban Kita elakkanlah korban itu tadi Akhirnya Allah gerakkanlah mobil Berputar orang itu Posisi saya di dalam Nah dengan Kecepatan Asma Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Jatuhlah mobil itu ke dalam Akhirnya Allah selamatkan saya Dengan posisi saya bang Di dalam ya bang Sedikit pun Tidak ada luka bang Alhamdulillah Leceh-leceh Terjepit Alhamdulillah Terkilir Tidak ada bang Alhamdulillah Disitu kita tambah yakin Bahwa Allah itu bersama Umatnya yang selalu ingat kepada dia Amin Nah Jadi dimanapun berada kita Kita usahakan kita selalu ingat Sampai Allah Apabila kita ingin Penaik kedaraan Jangan lupa kita bersyukdaca Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Insya Allah Terselamat dari segala-galanya Amin Amin Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih